Intro Sebentar cuy, sebentar, sebentar Sebelum kalian lanjut ke videonya Disini gue mau kasih tau ke kalian Bahwa ada satu word yang bisa membantu Metode profitan kalian jauh-jauh Lebih ringan tentunya cuy Apalagi kalau enggak di kantin seat cuy Kantin seat adalah word fan spot Tapi seat dan disini kalian bisa jualan Seat-seat mau naik dari SSP, RSP dan sampai Farmable dengan harga yang Sangat-sangat terjangkau, mulai dari 3DL sampai 5DL doang cuy Dan jangan khawatir, di kantin seat ini Diling langsung dari buy RSP Jadi seat-seat kalian pasti Jauh-jauh lebih laku Dengan harga yang sangat-sangat memuaskan Tentunya cuy, dan juga dengan tax yang Sangat-sangat ringan tentunya cuy Mulai dari 15WL sampai 25WL doang cuy Dan di word kantin seat ini Kalian bisa jualan seat-seat hasil masing kalian Hasil farming kalian, ataupun cuma Hasil reseller kalian cuy Dan untuk kajian dari word kantin seat Kalian bisa langsung cek aja di channel Rearzy atau kalian juga bisa Klik link di pojok atas video ini cuy Jadi, pengen profit? Ingat kantin seat! Let's go! Yo, 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 dan Halo guys, balik lagi Baru gue, Fox Di channel Fox Live Tentunya channel kesayangan Dan channel panutan kalian cuy Dan oke, sebelum kita lanjut ke metode profitannya Disini gue mau minta maaf dulu Untuk beberapa hari kemarin Gue gak bisa upload video Dikarenakan ya hari Sabtu sama Minggu Gue agak sibuk Dan Seninnya itu capek banget cuy Jadi ya, mohon maaf banget Buat kalian yang nungguin Konten profitan dari gue Ya, mohon bersabar cuy Dan oke lah, tanpa posepasi Disini gue bakal membuatin Metode profitan khusus Buat kalian Subscribe berku Yang tercinta yang paling males Buat nyari metode profitan Dan harus nunggu Fox Live dulu Yang upload konten Baru kalian dapet ide Oke, langsung aja kita ke metode profitannya cuy Dan oke, oke Di video profitan kali ini Kita bakal melakukan metode profit Tanpa ngemasing Tanpa farming Tanpa nge-break tentunya cuy Banyak banget dari kalian yang request Bang, bang, bang Tolong buatin metode profitan Tanpa nge-break Tanpa farming Bang, karena gue males banget Ini karena gue udah pusing Bacain komen-komen kalian yang minta Metode profitan Tanpa nge-break tanpa farming Jadi disini gue langsung gasken Buat tim Khusus buat kalian Oke, langsung aja Sebelum kalian lanjut ke videonya Langsung aja mencet tombol subscribe dulu Agar gue lebih semangat tentunya cuy Let's go Dan oke Untuk metode profitan kita Kali ini karena Berbau-bau dengan mancing Jadi kalian disini butuh Yang namanya root cuy Atau pancingan Kalian bisa pake Likor root Karena disini gue pake likor root Gue saranin sih Kalian pake likor root cuy Kalian bisa beli di discord Atau kalian bisa Cari di buy bait Atau kalian juga bisa pinjem Ke temen kalian cuy Jangan di-scam Kalau pinjem ke temen Jangan di-scam cuy Bang Set kalau nge-shimer Dan oke Karena kita disini melakukan Metode profitan mancing Jadi tadi kita udah siapin root Dan sekarang kita siapin dulu Yang namanya bait Untuk baitnya sendiri Kalian harus pake bait Yang namanya Laser auto-worldly bait Kalian bisa beli di discord Ihemo Kalian bisa beli di buy bait Dan bebas Kalian bisa beli di shop-shop bait Kesayangan kalian semuanya Tapi disini gue beli di mancing free Karena disini baitnya lumayan terjangkau Dan disini ada dia jual sekitar 40 persatu Jadi kalian wajib beli Ya jangan sampai di bawah 40 persatu Kalau bisa kalian beli yang jauh lebih murah Mungkin 50 persatu Mungkin di atasnya Yang penting Jangan beli di bawah 40 persatu Dan oke Langsung aja disini Mungkin bakal gue beli-beli dulu Dan gue bakal siapin sekitar 1000 bait Untuk kita Profitkan kita kali ini Dan oke Langsung aja Mungkin bakal gue percepat Dan seperti biasa Let's go Dan oke sip Disini gue udah siapin bahan-bahannya Yang pertama pancingan Kemudian ada water Kemudian juga ada pancingannya Eh pancingan umpannya cuy Untuk pancingan atau rootnya Kalian bisa beli di discord ihemo Atau kalian bisa beli di buy bait Ini yang namanya Lico rice root Kalian bisa beli di harga 200 WL sampai 300 WL Atau kalian bisa pinjem ke temen kalian cuy Tapi ingat Kalau pinjem ya dibalikin Jangan sampai di scam Dan untuk baitnya sendiri Kalian butuh yang namanya Laser otherworldly bait Kalian bisa beli di harga 40 sampai 50 persatu Bentar gue ben Dan oke Langsung aja disini kita mancing cuy Let's go Oke cara mancingnya cukup gampang banget Tinggal kalian pencet baitnya Langsung aja kalian mancing Dan untuk item yang kita cari disini Adalah yang namanya Kopweb Nah untuk kopweb sendiri Ini biasanya buat Masak Bikin Trawler Fishman Gak salah Jadi mungkin kita bakal cari dulu Nanti Biar gue tunjukin ke kalian Itemnya seperti apa Jadi bakal gue percepat dulu Seperti biasa Let's go Dan look sip Akhirnya kita nemu yang namanya Kopweb cuy Bentar Kita cari dulu kopweb Ini bakal gue jelasin dulu ke kalian Untuk kegunaannya juga Untuk kopwebnya Oke untuk namanya kopweb Seperti ini cuy Seperti jaring laba-laba Ini untuk raritynya juga Agak sedikit besar 30-an 30 raritynya Dan ini bisa kalian temuin Di saat kalian mancing Atau di event Geruganot Ini sebenarnya agak sedikit sampah Item sampah Tapi ya Karena kegunaannya Sangat Sangat bagus Buat food Kalian bisa bikin food Yang namanya Trawler Fishman cuy Oke untuk mancing kali ini Kalian juga gak akan dapet Yang namanya kopweb doang Kalian disini juga banyak banget Nanti item-item sampah Yang bisa kalian dapetkan Juga ada ikan-ikannya cuy Dan oke Langsung aja mungkin Bakal gue percepat Untuk mancing seribu bait Tapi seribu bait itu Agak sedikit Gampang cuy Karena kita pake Likoreis Jadi itu ada efek Mempercepat kita Mendapatkan ikan Jadi gak usah khawatir Kalau bakal lama cuy Gak seperti kalian mancing Pake yang namanya Easyroot Atau Kalian mancing pake Anomalizing Kayak kemarin Di kelas kemarin Itu lama banget cuy Dan oke Langsung aja Let's go Dan oke Akhirnya disini Gue udah selesai Untuk mancing Seribu bait Itu cuma berapa jam Tadi ya Dua jaman doang Dua jam doang cuy Seribu bait Udah Lenyap Semuanya pake Likoreis Dan oke Langsung aja disini Kita cek Untuk item-item Yang kita dapetkan Dari mancing Seribu bait cuy Untuk cobwebnya sendiri Kita dapet sekitar Serak 98 cuy Malah 100 Anjir Enggak 98 Enggak sampai 100 Cuma 98 Cobweb doang Dan untuk ini Pumpkin Block Juga kita dapet 110 Dan kita disini Bakal jual dulu Nah ini kita bakal jual Untuk cobwebnya sendiri Untuk sekarang Sellernya pada Jual di harga 2 per 1 Jadi agak sedikit mahal Dan juga untuk Pumpkinnya Ada dijual Sekitar 20 per 1 Dan untuk 4 item Yang dibawah ini Gue gak tau Harganya berapa Jadi mungkin Kita bakal lewatin Bakal kita buang aja cuy Anggap aja item Gak guna Dan oke Seperti biasa Langsung aja kita Taruh dulu Defending Di Market Rock Tentunya Sob kebanggaan kita cuy Sob yang jarang restock Enggak Enggak Nanti bakal keluar restock cuy Karena gue gak ada Sempet waktu Buat ngerestock SSB Jadi mohon maaf banget Buat kalian yang nungguin Dan oke Disini kita bakal masukin dulu Kedalam vending Untuk cobweb Dan juga pumpkin blocknya Dan untuk cobwebnya sendiri Disini kita bakal setting Di harga 2 per 1 Jadi kita bakal jual Di harga 2 per 1 Dan kemudian untuk pumpkin blocknya Bakal gue jual Sekitar 20 per 1 aja Kita jual murah aja Karena ya Gak terlalu laku juga Bukannya gak terlalu laku ya Untuk sekarang Mungkin belum laku Tapi Nanti Pas di event Halloween Ini bakal laku Karena bakal dituker Ke Gerunganot Jadi yang namanya Pumpkin Candy Dan oke Mungkin langsung aja Disini bakal gue promosiin Dan seperti biasa Gue bakal balik lagi Setelah kedua item ini Sol Let's go Dan oke Setelah gue promosiin Sekitar ya mungkin 4 jam Sampai 5 jam Dan akhirnya disini Udah Sol on semuanya Dan disini gue Bareng closingan nanti Bareng subscriber gue Mungkin ini ya Tadi gue Lihat ya Udah masuk di World gue market rock World kesayangan kalian Semuanya Dan langsung aja Disini kita Waktunya untuk Collect-collect WL dari Hasil jualan kita Tadi Dan oke Disini kita bakal Cek dulu Untuk hasil dari Co-webnya Kita dapet berapa WL Wih 49 WL Bentar Bentar Sebelum kita Collect Kita drop dulu Untuk semua WL yang ada Di backpack Takutnya Ntar kecampur Seperti biasa Ntar WLnya kecampur Sama WL Dan ntar kalian Comment Bang kok Dapetnya banyak banget Bang 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 Anjing Oke Langsung aja Disini kita collect Untuk hasil Semuanya Dan oke Untuk Co-webnya sendiri Kita dapet Sekitar 49 WL Hampir 50 WL Yaudah lah ya Kita dapet 49 WL Yaudah kita dapet 49 WL Dan untuk pumpkinnya Sendiri kita dapet 5 WL Jadi karena Tadi gue jual 20 persatu Dan disini kita dapet Sekitar total 54 WL Dari model kita Tadi Yang beli 1000 byte Itu kita model Sekitar 25 WL Kalau gak salah Nanti kita bakal cek Dan hitung untuk clear profitnya Jadi mungkin ini bisa dibilang Profitan double WL Buat kalian Dan oke Langsung aja kita cek Untuk clear profitnya Dan modalnya Dan oke Kita bakal drop dulu 25 WL Untuk modal Tadi udah gue hitung 40 persatu Untuk betnya Kita butuh 1000 Jadi kita Kita keluarin sekitar 25 WL Bener 25 WL Untuk modal Jadi disini kita dapet Clear profit sekitar 29 WL Jadi Double WL Lebih lah Dan ini Berlaku untuk Kelipatan Jadi misal kalian punya 2000 byte Kalian bisa dapet Sekitar 50 WL Lebih hampir 60 WL Lan cuy Jadi Semoga membantu Untuk metode profitan Gue kali ini Dan buat kalian Ini cocok banget Buat kalian yang males Ngebreak Males ke farming Atau kalian yang lagi Gabut Bingung Mau cari profitan Seperti apa cuy Dan oke Seperti biasa Mungkin sampai disini dulu Video gue kali ini Dan jangan lupa Bantu terus dukung channel ini Dengan cara Like Subscribe Aktifin juga loncengnya Dan share ke teman-teman kalian Agar gue lebih semangat Untuk bikin konten-konten Menarik Dan konten-konten Profitan khusus Buat kalian subscriber Guji Dan seperti biasa Gue Fox Live Pamit undur diri Thank you Sub indo by broth3rmax